Buat kalian yang mau mobil kayak gini, kerja, inget kerja Hello all, welcome to my vlog Tadi kan mesti kan gue yang opening, lo ngapain ambil-ambil opening gue Sekali-kali gue openingnya gak Sini micnya, sini sini Oke guys, jadi welcome back with us Alias di sebelah gue, siapa yang gak kenal Mr. Ameng Kalian boleh add Instagramnya kalo pengen liat dan tau sejarahnya Mr. Ameng Apa Instagramnya bro? Ameng FRDNDS Oke, jadi Ameng Ferdians ya Jadi, bener gak? Bukan, bukan, Ameng Ferdinand Ferdinand guys ya, bukan Ferdians Iya, salah Oke, jadi dilanjut, ini di belakang gue ada salah satu mobil rahasia Mr. Ameng Yaitu siapa yang gak tau BMW E93 Yang bisa dibilang ini adalah kelas BMW yang rare ya Karena kenapa? Atapnya bisa dibuka Betul, di Indonesia itu tidak ada banyak Alias sedikit Makanya ini dia langsung gak tau gimana cerita Tiba-tiba ada ini mobil di bengkel dan Pertama dapet langsung dibongkar total gitu Gue gak ngerti nih, ini gimana sih bro? Sejarahnya itu jadi apa gitu? Gue sendiri juga selama ini ngerjain ini mobil kan lo belum mau open sama gue nih Lu kan mau opennya di vlog kan? Betul Nah, coba apa bro? Kenapa? Jadi pertama itu, sejarah mobil ini tuh gue tuh beli di suatu tempat adalah Terus gue langsung kirim, suruh ke Cirebon kan, langsung ke Art Karena apa ya, menurut gue waktu pas gue beli itu agak kurang elegan gitu tuh Jadi gue makanya gimana caranya gue masukin ke Art Kira-kira itu mobil bakal jadi simple-simple elegan tapi yang lebih mantap pokoknya sih Hmm gitu, oke jadi berhubung ini mobil kan sebenernya ya Ini kita open aja ke subscriber yang nonton Ini mobil tuh udah selesai lama gitu Tapi berhubung ini ameng mobilnya banyak Jadi kita sampe bikin plotting waktunya untuk merilis mobil ini, bener meng? Betul Jadi gini, untuk penjelasan lebih awal guys Ini gue kasih tau ke kalian bahwa ini mobil tuh tadinya udah dimodif ya Betul Dateng-dateng ke gue tuh mobilnya warna biru gitu guys Gue gak mau sebutin owner sebelumnya seperti apa Kenapa? Karena gue pikir yaudah gitu yang lalu yang lalu, bener gak? Kita udah si ameng beli mobil sampe akhirnya di build dengan kita seperti ini Mudah-mudahan guys sebelum gue ngelanjutin lagi nih Spek-speknya apa, gue kasih tau kalian Kita ada 7 Instagram ya Kalian boleh add semua Pengerjaannya seperti apa Kalian ada detailnya di Instagram semua Dan tentunya untuk pecinta BMW Kita juga ada Instagram khususnya namanya Beam Earth Itu kalian boleh cek ya Karena kita disini sama-sama pengen mengembangkan dari berbagai macam merk ya mengek Gak cuman Mitsubishi, Honda, Toyota, susu ringga Tapi Eropa juga kita disini pun sedikitnya main gitu Jadi mudah-mudahan sangat ya bisa menjadi tontonan kalian ya Perhatian dari kalian juga kita tunggu dan tentunya subscribe guys Karena subscribe itu gratis dan gue ucapin thank you banget yang udah subscribe Salam kenal gue Alvin Earth disebelah gue ada ameng Jadi kita sama-sama disini ayo kita share pengalaman tentang modifikasi Sampai akhirnya kita menghasilkan unit-unit modifikasi yang bisa kita present disini gitu ya Oke dilanjut guys Dari segi interior ini ameng Berhubung ameng ini sedikit unik Yang gue bilang Mobil putih dibikin warna oren Kenapa harus yang indi bikin warna putih Itu yang jadi ibaratkan gue sendiri juga aneh gitu Meng lu kan udah punya mobil putih Lu sendiri rubah tuh putih jadi oren Kenapa yang ini mau dibikin putih alasannya kenapa Karena apa ya Gue belajar dari bokap gue sih Dari awal dia membeli mobil itu semuanya warna putih Gak ada warna lain Dari nyokap bokap Itu dia senangnya warna putih Putih mutiara Oh gitu Jadi pokoknya standarnya itu harus diwarnakan putih Jadi itu alasan kenapa ketika lu beli mobil ini Lu putihin dulu tuh Iya Kedepannya mau dirubah warna lagi gak Aduh Kan Pokoknya terus nonton videonya aja lah Barangkali nanti ada perubahan pokoknya Nanti ada surprise lah Oke pokoknya ameng ini low profile banget sih Jadi dia tuh ngumpet-ngumpetin project juga ya Dia gak mau open-open dulu Kenapa barangkali ada inspirasi-inspirasi yang lebih mengikuti jaman ya ameng ya Oke dari eksterior gue tadi udah bilang ini adalah repainan dari kita guys Ini tadinya warna biru kita rubah menjadi white pearl alias putih siralik Bukan mutiara bukan pearl berarti Berarti white siralik alias warna putih yang paling putih seputih putihnya Dan kalau disini gue berani jamin sekitar 90% dia bakal putih terus gitu Gak rubah-rubah alias gak fading-fading menjadi agak sedikit kuning atau sedikit lebih krem gitu ya Warna putih kan sensitif banget ya gitu Jadi ini bener-bener putih banget gitu Ditambah lagi ada partikel siralik yang dikeluarkan itu agar mobil tuh keliatannya seperti mewah gitu Lebih keliatan mewah karena konsep awal lu kan elegan-elegan gitu kan ya Elegan-elegan simple gitu Ya oke ditambah lagi ini guys body kit udah M Sport ya Ini body kit M Sport Emang sebenernya dapet dari owner sebelumnya Tapi kita rubah-rubah sedikit karena ada beberapa aksennya yang tidak terlihat seperti M Sport orinya Jadi kita disini juga rombak lagi total tuh Sampai akhirnya lips juga kita fittingin ulang semua Dan lipsnya ini alias splitter sudah kita wrap menggunakan karbon Ya kita wrap ulang semua nih jadi karbon Kita rapihin lagi total sampai ini mobil terakhirnya seperti ini Dan tentunya gue racunin ameng lagi nih Untuk permasalahan chamber meng-cambre Ya kan Karena gue liat semua mobil lu tuh udah Oke lah lu body kit udah main Cet lu udah main Turbo lu udah main Yang belum tuh tinggal camber gitu Sampai akhirnya ini mobil gue konsepin Emang yang sebelumnya mungkin Mobil ini kan terlihatnya gendut banget ya Iya Lebar banget wide bodinya gitu kan Sampai akhirnya gue oriin balik semua nih bodinya nih Sampai kayak orinya S93 Gini guys Ini yang ibaratkan gue juga ngambilin Khusus untuk ameng nih Ini pelek meng Kalau lu mau tau Ini adalah Worldmaster S1 Ini rare banget Ini spek rocket bunny Kalian boleh tebak ini speknya berapa Yang jelas ini pelek adalah ring 19 X mobil rocket bunny Tidak perlu adapter Dan masuk defender original S93 guys Nah berarti kan ini kan cambernya kan Iya bisa dibilang camber banget gitu guys Jadi buat kalian yang mungkin gak terlalu keliatan ya di video ya Nanti gue kasih cuplikannya dikit-dikit Gimana penampilan cambernya gitu Jadi kalian bisa lihat juga cambernya tuh seperti apa nih mobil aslinya Dan mudah-mudahan yang disini nonton mas Harun Camber geng Masukin lah Aku request owner udah langsung omong Masukin lah Jadi rela nih mobil kalau saya masuk Rela lah Rela ya Apa ya gue sih pengen banget padahal sih Cuman apa ya Belum di apa Belum gue viralin kan mobil ini Ini pertama kali gue viralin di Youtube Art Jadi ya gue berharap mas Harun masukin sember Nah tuh mas Harun jadi disebut lagi ya Oke dan yang gue gokil lagi ini mobil konstruksinya itu kayak kakinya menggunakan air lift Alias tipe tertinggi meng Ini air lift udah luar biasa banget dan ada rakitan jok belakangnya itu udah dirubah gitu Jadi bukan pake jok standar ya alias udah kosmetik Itu rakitan Art Custom Work Broromario Hai salam kenal gue Alvin Erd Kita juga di Cirebon Mudah-mudahan kedepan juga silaturahmi ada Kita bisa saling tuker apa nih tuker inspirasi ya Iya betul Begitu juga dengan garapannya Ini audio airsas rakitan Art Custom Work Jadi kalian boleh yang mau mainan kosmetik-kosmetik langsung aja kontek Dan tentunya BBK ini depan belakang Brembo GT Yang tipe tertinggi lagi guys Ring 19 Rapet Ya jadi kalian bisa bayangin ini speknya berapa Yang jelas ini 6 sama 4 port Dan kita full custom cambernya Camber kitnya kita bikin Karena ini mobil pertama kali lu beli itu gak ada camberan ya meng Gak ada alias lurus ya Memang menggunakan pelak ring 19 juga Sampai akhirnya ini dapet S1 nya Rocket Bunny Yang minusnya udah lebih dari belasan alias puluhan ini udah minus Wah luar biasa Ditambah speknya yaitu ban Miti Pirelli P0 kita camberin guys Ini gila sih orang nih fix gila gitu Jadi kalian gue gak mau buka harga ya Karena ini pelk harga berapa Dengan Pirelli nya juga P0 gue juga gak mau open Kalian boleh cek sendiri di OLX Tokopedia Di toko ban harga satu ban ini berapa Tapi dia bilang hajar aja bodo amat Gerus Ya itu dia yang gue Apa ya ibarat kan Respect dengan Ameng itu dia berani gitu Asalkan mobil masih bisa kepake dan enak ya Kemarin juga udah lu tes gimana reaksinya Itu mantap sekali ya Udah gak ada masalah ya Gak ada masalah Dan lu gimana ya Meng Ini kan pertama kali lu pen open nih Pengalaman dan reaksi lu Gimana Meng Ngeliat mobil ini Kerjaannya gimana Sampai akhirnya terciptanya seperti ini gimana Gue sih sangat seneng sekali ya maksudnya Ngeliat perubahan mobil Super spek banget ini ya Karena gak nyangka juga ya Karena kan Mobil gue kan diantara mobil gue kan Maksudnya Speknya emang luar biasa juga Udah gue spekin semua itu Semua dari Wanda City Expander Terus E36 Terus ini Ya Tahun depan insya Allah saya ambil lagi Wah gila sih Gue gak ngerti lagi nih sih Gue gak ngerti nih sama manusia ini Apa ya Kalo menurut gue sih hobi itu Bakal terus memuaskan diri kita sendiri Jadi gak merugikan Apalagi mobil Satu Bikin kita seneng Iya Dua Enak dipake Enak diliat sama orang gitu Oh gitu Jadi menurut gue ya Buat hobi Apa sih yang gak gitu tuh Dan berarti ini Bener-bener nih guys Car guy Abis entusias ya Jadi kalian boleh nih gue ingetin Kepoin instagramnya juga Jangan lupa Kita disini Bareng-bareng lah ya Kalo ameng misalkan pengen Ada pertanyaan Atau ditanyain sama orang Pasti dijawab sama dia Dia orangnya easy going Dan oke banget ya Kalian boleh Oke Instagramnya Oke Mungkin ini Gue juga jelasin lagi Ini ada beberapa aksen Yang gue tambahkan lagi Dari segi karbon Nanti detilnya ada semua Air sas udah gue jelasin Pengereman udah gue jelasin Kayak kaki Semua udah Dan engine Ini kedepannya juga mungkin Bro ameng akan upgrade sedikit Karena yang sekarang itu Baru exhaust doang guys Jadi kita Menggunakan exhaust Customer dari kita Twin muffler ya Kita masukkan ke BMW ini Dan hasilnya juga oke Gak ada trouble Gak ada sensor yang nyala Semua Aman gitu guys Jadi Kalian yang untuk mau beli Produk ke kita juga Jangan sungkan-sungkan Untuk tanya Dan kita pun juga punya Tokopedia Barangkali kalian Pengen membeli secara Cicilan 0% Selama 12 bulan Gue kok kayak Sales Tokopedia banget ya Gila sih Lu mau kasih lihat Suara mobil ini gimana Boleh Boleh Kita langsung pindah aja Langsung nih guys Ini kamera Boleh dibawa maju Agak bergetar sedikit Namun tidak menggetarkan Seperti gerakan sang mantan Betul gak dik Ya ya Itu melet-melet Oke Jadi Ini kuncinya Ini kuncinya Dan Seperti ini guys ya Biar kalian gak bosen juga Terang setupnya tuh Seperti ini Ini terang setupnya Air exhaust pun Kalau engine nyala Ini langsung diaktif tuh Air liftnya Lihat Lihat Settingan jalannya udah dibikin begitu 50 80 Dan ini starter dia Ya digas gak apa-apa Oke Jadi menurut kalian gimana Suara kenalpotnya Kita yang rombak ini semua Mudah-mudahan kalian suka ya Jangan suka-suka nanya-nanya kenalpot Dan Ya beginilah Mobilnya Mister Ameng Yang speknya gue bilang Sultan Abis guys Ini baru The Real Sultan Gila Parah-parah Dia parah banget sih Dan ini kira-kira nih Tujuan pertama Lu bawa mobil ini Mau kemana nanti Meng? Apa ya? Gue sih belum berani Bawa ke rumah sih Belum berani? Kenapa tuh? Gue sayang banget sama mobil ini nih Gue gak mau gimana-gimana deh Guys Kalian pernah Sadar gak sih Jadi kalian itu Sayang sama mobil Tapi mobil kalian Ditaruh di bengkel Gitu Alasannya kenapa menggol di bengkel? Kalau di bengkel tuh aman Jadi Terawat banget gitu Oh iya Jadi apa ya Gue Beli mobil kayak beli mainan Cuma buat pajang doang gitu Gila sih Kayak cuman pajangan gitu ya Die case gitu Tapi ini die case nya Satu banding satu nih Gila sih lu Aduh Event gimana? Kalau ada event turun? Turun lah pasti ini Oke jadi buat kalian guys Mudah-mudahan Kedepan covid beres Issue beres Kita bawa mobil ini Dari Jakarta Mungkin oke lah ya Jakarta kita hajar lah ya Boleh lah Bandung kita hajar Seluar puluh berani gak nih Kira-kira nih? Enggak lah gue towing Towing aja lah Soalnya dia udah punya pengalaman guys Expander udah dia Setirin sendiri tuh Jadi Yang ini mungkin kesayangannya Yang baru Jadi dia Pakai towing Oke Mungkin gue juga obrolan Tambah ngaco nih Enggak langsung ke mobil ya Ameng ada yang mau disampaikan Untuk penonton Tercinta? Ya pokoknya terus Tonton video-video Vlog Di Youtube Art Jangan lupa like and subscribe Terus juga follow Instagram gue Dan follow Instagram semua Art disini Yes Ya Mudah-mudahan kedepan juga kita ada project-project Yang bikin kalian betah Tonton Nih Meng Ada satu Bocoran yang gue mau tunjukin ke mereka semua nih Gue kan lagi main Roda 2 Gimana Meng? Menurut lo Lo support gak nih Roda 2 nih? Ya aduh itu sih support sekali ya Tuh Jadi guys nanti ada vlog satu Yang gue bakal rilis ke kalian Dan gue mau nantangin anak ini Akan satu hal Pokoknya kalian stay tune terus Ya nanti ada kejutannya Dan gue bakal selalu update Apa itu kejutannya Tentang Roda 2 Bersama Ameng Ya Pokoknya gue gak bisa panjang lebaran lagi nih guys ya Gue ingetin tujuan Instagram kita Dan subscribe itu gratis Jangan lupa gue tunggu Dan mungkin segini dulu ya video kita ya Jangan lupa Beli baju Oh beli baju Aduh masih dipromosikan Iya Satu dua Sama yang kamera satu Ya oke Pokoknya gak keliatan sih yang kamera Oke Pokoknya itu pesan-pesannya semua Maaf jika ada salah kata Dan kekurangan-kekurangan kami dalam memodif mobil Ya Jangan dicacimaki kalo bisa tolong komen yang membangun Oke Gue tunggu respon dari kalian Dan thank you for watching And be the best on it guys See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax